Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan digitalisasi zoom atau zoom digital dimana zoom digital disini diperlukan ketika misalnya saya mengamati dengan perbesaran objektif 4 kali kemudian saya pindahkan live nya seperti ini, jangan lupa ini juga dipindahkan ke 4, karena objektif di Microsoft saya sekarang sudah menggunakan 4 nah kemudian kalau kita mau zoom, anda bisa men-scroll dengan menggunakan mouse ya, dengan menggunakan mouse seperti ini atau bisa langsung memilih zoom nya disini nah tetapi anda harus ingat bahwa ini adalah digital zoom bukan sedang melakukan zoom dari mikroskop nah kalau zoom dari mikroskop tetap harus diubah perbesaran objektifnya langsung dengan cara diputar sedangkan di aplikasi yang saya lakukan adalah digital zoom mungkin digital zoom ini sangat diperlukan di beberapa kasus tertentu misalkan saya ingin mengukur sel untuk sel di perbesaran 4 kali ini karena terlalu kecil saya agak sulit untuk menarik penggaris nya maka saya bisa zoom dulu seperti ini sehingga nanti saya bisa menarik penggaris mulai dari sini ke sini nah gitu ya dan bisa saya kembalikan lagi ke ukuran yang real nya nah seperti ini jadi kalau di zoom seperti ini kalau di zoom seperti ini jadi si penggaris nya juga akan ikut menyesuaikan dia nah akan ikut menyesuaikan seperti ini tuh ya tapi sekali lagi ini adalah digital zoom digital zoom ini kalau kita zoom seperti ini kemudian kita snapshot maka snapshot hanya akan mengambil size aktualnya atau ukuran aktual dari perbesaran objektif jadi sekali lagi kalau kita live kita udah zoom kita mau foto pakai snapshot maka snapshot akan mengembalikan ke posisi aktualnya dari posisi perbesaran objektif 4 kali real nya seperti ini ya jadi sekali lagi ini hanya kebutuhan digital zoom jadi itu saja untuk video tutorial kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh